Ada pun tujuan dari percobaan, yaitu mengetahui hubungan karakteristik produk umbi-umbian dan kautikultura terkait penanganan pasca panen untuk memperpanjang umur simpan. Kautikultura, terutama sayuran, merupakan sumber provitamin A, vitamin C, dan mineral, dan terutama dari kalsium dan besi. Di sisi lain, sayuran adalah hasil pertanian yang apabila selesai dipanen tidak ditangani dengan baik, akan segera rusak. Hal ini dikarenakan kadar air pada tanaman kautikultura yang tinggi. Kegiatan pasca panen sendiri berawal dari sejak komoditas kautikultura yang diambil atau yang dipisahkan dari tanaman yang disebut dengan panen sampai pada komoditas tersebut sampai dikonsumen. Penanganan pasca panen terhadap sayuran melibuti pencucian, perbaikan bentuk kulit permukaan atau curing, sortasi, penghilangan warna hijau atau de-greening, pengemasan, dan pendinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Kotrunada Manik, NIM 1903-05-015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nisrina Kotrunada Manik, NIM 1903-05-004. Nama saya Sudfi Danajwita, NIM 1903-05-025. Nama saya Daniel Julan Sastorus, dengan NIM 1903-05-001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Seri Mama Dania Rahab, NIM 1903-05-010. Nama saya Sarwensya, dengan NIM 1903-05-039. Dan nama saya Irini Peminta Tarikan, NIM 1903-05-008. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum umbi-umbian dan hortikultura, yaitu hubungan karakteristik umbi-umbian dan hortikultura terkait dengan penanganan pasca panen untuk memperpanjang umur simpan. Di sini saya menggunakan jagung yang merupakan salah satu komoditi hortikultura yang bersifat mudah rusak. Dengan sifat bahan yang mudah rusak, tentu harus ada teknik penyimpanan yang tepat dilakukan. Di sini saya memilih teknik penyimpanan dengan perbedaan suhu. Satu jagung disimpan di dalam suhu ruang, dan satu jagung disimpan di dalam suhu rendah ataupun suhu dingin, selama 7 hari. Kemudian tekstur pada jagung. Pada jagung pertama yang disimpan pada suhu ruang, tekstur biji mengalami pengkriputan dan terjadi perubahan warna di beberapa tempatnya. Sedangkan pada jagung dua, yaitu yang disimpan pada suhu dingin, terjadi hanya sedikit pengkriputan pada bijinya, sehingga tekstur biji masih keras dan tidak terjadi perubahan warna. Setelah dilakukan penyimpanan selama 7 hari, terdapat perbedaan di antara jagung satu dan jagung dua. Di mana jagung satu adalah jagung yang disimpan pada suhu ruang, dan jagung dua adalah jagung yang disimpan pada suhu dingin. Terlihat penampakan kulit di antara kedua jagung lebih coklat pada jagung satu yang disimpan di suhu ruang dibandingkan dengan jagung dua yang disimpan di dalam suhu dingin. Kemudian penampakan biji jagung terlihat lebih keriput jagung satu dibandingkan jagung dua yang masih terlihat seperti jagung pada umumnya. Kemudian aroma jagung pada jagung satu yang disimpan pada suhu ruang tidak beraroma khas jagung manis lagi, sedangkan jagung dua yang disimpan pada suhu dingin masih memiliki aroma khas jagung manis meskipun tidak searoma saat jagung ini masih segar. Dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan komoditi hortikultura, khususnya jagung manis, yaitu dengan cara menyimpan pada suhu dingin lebih baik daripada penyimpanan pada suhu ruang. Dan bahan yang akan saya gunakan adalah pengkuas. Baiklah, ini adalah potret lengkuas yang telah 8 hari saya diamkan di media masing-masing. Ini adalah lengkuas yang saya diamkan di ruangan terbuka. Sedangkan ini adalah lengkuas yang saya letakkan di dalam kulkas yang suhunya bisa dibilang dingin. Atau di bawah 16. Dari kedua ini terdapat beberapa perbedaan. Di sini lengkuas yang saya letakkan di ruangan terbuka memiliki bentuk yang sedikit lebih kering, tetapi masih nampak segar. Sedangkan yang saya letakkan di kulkas, dia nampak seperti sudah banyak hitam-hitam atau sudah bisa dibilang membusu. Jadi teksturnya pun... Kali ini bahan yang saya gunakan adalah nanas yang matang secara fisik dan sudah siap untuk dimakan. Seperti ini. Kali ini kita akan membuat dua perlakuan. Yang pertama, nanasnya kita simpan pada lemari pendingin dan nanas yang kita simpan pada suhu ruang. Yang pertama, kita akan memasukkan nanas ini ke dalam lemari pendingin. Seperti ini. Dan kita akan tunggu selama tujuh hari. Perlakuan kedua, kita akan meletakkan nanas ini pada tempat terbuka. Kita letakkan di sini, seperti ini. Dan kita biarkan selama tujuh hari juga. Setelah tujuh hari disimpan, kita akan melihat hasil dari nanasnya. Yang pertama, di lemari pendingin. Setelah kita simpan selama tujuh hari di lemari pendingin, kita dapat melihat perubahan bentuk yang terjadi. Seperti warnanya sedikit kecoklatan, mulai melayu pada mahkotanya, dan mengecil. Pada nanas yang disimpan dalam suhu ruangan, nanasnya lebih cepat mudah busuk. Lebih mudah mengalami pencoklatan dan lembek. Aromanya pun juga kurang sedap. Baiklah, itu penjelasan saya mengenai umur simpan pada nanas. Sekian, dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masa simpan dari buah papaya. Bahan yang akan saya gunakan adalah dua buah papaya yang sudah matang. Salah satu papaya yang akan saya tempatkan di ruang terbuka. Dan yang satu lagi akan saya simpan di dalam kulkas. Ini buah papaya yang akan saya simpan di dalam kulkas yang sudah dalam keadaan matang. Papaya ini akan saya biarkan di suhu ruang. Adapun jangka waktu pengamatan adalah selama satu minggu. Ini adalah hasil dari penyimpanan atau mempertahankan masa simpan dari buah papaya dengan meletakkan di dalam kulkas. Setelah hasil simpan selama seminggu, beginilah hasilnya. Ini adalah penampakan dari buah papaya yang dibiarkan di dalam suhu ruang dalam waktu seminggu. Terjadi pembusukan pada buah papaya yang berbeda dengan yang disimpan dalam kulkas yang lebih tahan masa simpannya. Salah satu cara yang dapat memperpanjang masa simpan dari produk kultikultura buah papaya adalah dengan meletakannya pada suhu dingin di dalam kulkas. Setelah penyimpanan seminggu, buah papaya masih berbentuk utuh, tetapi warnanya sudah mulai agak lebih tua daripada kondisi awal. Dan sudah mulai terdapat lekukan yang akan menandakan kebusukan. Pembusukan bahan yang akan saya amati adalah buah pisang kepok. Saya menggunakan dua teknik penyimpanan. Teknik yang pertama adalah penyimpanan di suhu ruang dan yang kedua adalah penyimpanan di suhu rendah. Buah pisang para penyimpanan di suhu ruang mengalami perubahan fisik yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kulit yang kuning ke coklatan dan terdapat bintik-bintik coklat yang menyebar ke di seluruh permukaan kulit. Pada kulit juga terlihat kerutan-kerutan yang sangat jelas. Sedangkan pada buah pisang penyimpanan di suhu rendah mengalami perubahan fisik yang tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat warna kulit kuning kehijauan dan kecoklatan. Terlihat pula bintik-bintik hitam yang semakin menyebar. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa buah pisang pada penyimpanan di suhu rendah mengalami kerusakan mulai sedikit karena suhu rendah dapat memperlapat wajar respirasi dan memperlambat produksi resikiran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauge merupakan jenis sayuran yang mudah rusak atau mengalami kecoklatan jika disimpan terlalu lama. Hal ini mengakibatkan warna atau penampilan dari toge tersebut menjadi tidak menarik. Pada umumnya, kerusakan itu disebabkan oleh suhu, kelembapan, maupun oksigen yang mempercepat proses terjadinya pencoklatan atau burning. Dari percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan pengaruh lama simpan toge atau perubahan karakteristik fisik terhadap suhu penyimpanan. Dimana suhu yang saya gunakan adalah suhu kamar dengan suhu rendah. Berikut adalah video perubahan terhadap toge selama penyimpanan 7 hari. Pembanan hari kedua, toge yang disimpan pada suhu kamar akan menunjukkan karakteristik fisik yang kaku. Sedangkan pada suhu dingin akan bersifat benak. Hal yang disebabkan karena perpindahan air dari toge ke udara. Sedangkan pada lukas, suhu dingin menekan perpindahan air dari toge ke lingkungan. Dari hasil percobaan, dapat disipulkan bahwa toge yang disimpan pada suhu ruang memiliki daya simpan yang lebih pendek, yakni hanya 3 hari sudah mengalami kecoklatan dan penghitaman pada bagian batang toge. Sedangkan pada toge yang disimpan pada suhu rendah atau di kulkas, dapat dipertahankan sampai dengan 5 hari dengan warna yang masih cemenang. Pada hari ini, saya akan melakukan percobaan yang dimana bahan yang saya gunakan adalah brokoli. Dalam percobaan ini, saya akan melakukan 2 pelakuan. Yang pertama, saya akan menyimpan brokoli tersebut di dalam suhu yang rendah atau di dalam kulkas. Dan yang kedua, saya akan menyimpan brokoli tersebut pada suhu kamar. Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik bahan yang disimpan selama 7 hari. Kita akan menyimpan brokoli tersebut ke dalam suhu rendah atau di dalam kulkas. Yang kedua, kita dapat menyimpan brokoli tersebut pada suhu kamar. Pada penampakan brokoli tersebut yang disimpan di dalam suhu kamar selama 7 hari, brokoli tersebut terlihat warnanya kuning kecoklatan, berjamur, dan batang pada brokoli ini terlihat kisut. Sedangkan brokoli yang disimpan di dalam suhu rendah atau di dalam kulkas, brokoli tersebut terlihat masih segar, warnanya hijau, tidak berjamur, dan batangnya tidak kisut. Ini adalah video yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Penanganan pasca panen produk holikultura adalah hal yang sangat penting dilakukan, mengingat bahan ini cepat rusak dalam waktu relatif singkat. Satu hal yang layak diusulkan adalah penggunaan sistem penyimpanan terintegrasi di mana dipadukan pendinginan terkontrol dengan transportasi atau movable storage, sehingga komoditas cepat sampai ke konsumen dalam keadaan masih segar.